Di tahun 2021 dan tahun 2022, hype terhadap kendaraan listrik terus meningkat. Dan hal ini memicu banyak negara untuk terus mengeksplorasi nikel, termasuk juga Indonesia. Dimana saat ini Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar nikel di dunia. Tapi sayangnya eksplorasi yang terlalu masif dari seluruh dunia membuat nikel menjadi oversupply. Dan hal ini memicu rontoknya harga nikel di dunia. Menanggapi pertanyaan teman-teman yang udah nulis di kolom komentar, Gimana sih prospeknya saham NICL? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan bagi menjadi 4 chapter. Chapter pertama, saya akan bahas historical pergerakan harga saham NICL. Di chapter kedua, saya akan bahas apa sih penyebabnya saham NICL bisa turun dalam hingga saat ini. Lalu di chapter ketiga, saya juga akan bahas bagaimana kondisi global, sehingga memicu harga nikel pada rontok. Dan di chapter keempat, saya akan bahas mengenai prospek NICL ke depan. Lalu, bagaimana sih tips berinvestasi di saham komoditas. KOMODITAS Harga saham NICL di tahun 2022 sebenarnya masih cenderung flat ya teman-teman. Barulah di akhir tahun 2022, yaitu di bulan November sampai dengan Desember, mulai terlihat tanda-tanda harga sahamnya mau naik tinggi. Dimana saat itu, terjadi akumulasi dan terjadi kenaikan harga yang didorong juga dengan volume yang besar. Barulah puncaknya di bulan April 2023, harga sahamnya menyentuh harga sekitar 400 rupiah. Dan setelah itu, harga sahamnya terus turun sampai hari ini, bahkan harganya sekarang udah hampir menyamai di harga tahun 2022. Lalu hal apa sih yang memicu harga sahamnya, kok bisa harganya kembali seperti di tahun 2022? Laba bersih NICL cuma sekitar 3 miliar rupiah ya teman-teman. Barulah di Q4 2022 terjadi lonjakan yang sangat luar biasa. Di sini bisa kita lihat, dari sisi revenue, di Q3 2022, NICL cuma mencatatkan sekitar 186,5 miliar rupiah. Tapi, revenue di tahun 2022 Q4 meningkat menjadi 393,3 miliar rupiah. Dan net income-nya pun naiknya luar biasa ya teman-teman. Di sini terlihat, kenaikannya sebesar 92,9 miliar rupiah. Jadi tidak heran, kalau harga sahamnya di Q4 2022 melonjak tinggi. Barulah di Q1 2023 terjadi penurunan baik itu dari revenue maupun net income. Dimana penurunan ini terus berlanjut juga di Q2 2023. Revenue di Q2 2023 turun menjadi 221,2 miliar rupiah. Sedangkan net income-nya turun jauh ya teman-teman. Dari Q1 2023 sebesar 58 miliar, di Q2 2023 tinggal 6,4 miliar rupiah. Lalu, di Q3 2023, meskipun revenue-nya sempat naik sedikit, tapi justru perusahaan ini net income-nya minus ya teman-teman. Artinya, di Q3 2023 ini, perusahaan ini justru mencatatkan kerugian. Dan hal inilah yang paling mungkin menyebabkan harga sahamnya turun hingga hari ini, menyamai dengan harga di 2022. Jadi, teman-teman, meskipun di saham itu ada bandar, tapi untuk menaikkan harga, butuh story di baliknya. Karena kalau tidak ada story, biasanya retail juga kurang tertarik untuk ikutan beli. Akibat terjadinya oversupply di seluruh dunia, hal ini memicu rontoknya harga nikel. Bisa kita lihat di sini, harga nikel setahun terakhir jatuh 20,70%. Bahkan, harganya pernah menyentuh harga terendah sekitar Rp15.921, di mana hal ini juga memicu banyak perusahaan di luar negeri yang menutup usahanya, karena dianggap bisnis ini sudah tidak menguntungkan. Sungguh akhir yang menyedihkan. Jika kita berkaca ke Indonesia, beberapa perusahaan yang bergerak di bidang nikel, harga sahamnya juga banyak yang rontok. Seperti Harum yang rontok 20% lebih, lalu NCKL 30% lebih, INCO juga 37% lebih, dan MBMA yang baru saja IPO, rontok 39,55%. Sedangkan, untuk NICL sendiri setahun terakhir turun 38,13%. Sungguh penurunan yang sangat dalam ya teman-teman. Lalu bagaimana prospek industri nikel ke depan? Ada nggak potensi cuan? Dengan banyaknya perusahaan nikel yang tutup di luar negeri, hal ini tentunya akan berefek pada kurangnya pasokan global terhadap nikel, di mana hal ini justru bisa menjadi potensi ke depan yang cukup baik. Kenapa? Karena, seperti hukum pasar pada umumnya, jika suplai berkurang dan demand naik, maka harga akan bergerak naik. Dan kalau teman-teman perhatikan dari grafik ini, dari harga terendah di sekitar Rp15.921, sekarang harganya sudah mulai bergerak naik ya teman-teman. Bahkan, kalau teman-teman lihat grafik sebulan terakhir, harga nikel justru naik 13%. Artinya, dengan banyaknya perusahaan yang tutup, suplai nikel mestinya mulai berkurang. Dan biasanya, jika suplai mulai berkurang, seperti yang tadi sudah saya bahas, harga akan bergerak naik. Hanya saja, dengan kondisi yang sudah pernah oversupply seperti ini teman-teman, biasanya kenaikan itu tidak signifikan lagi. Dengan begini, harusnya teman-teman sudah paham ya, kalau ingin investasi di sektor komoditas, belinya bisa jadi justru saat harganya tertekan dalam. Atau, kalau yang punya nyali tinggi, bisa jadi belinya saat terjadi tanda-tanda harganya mau rally tinggi. Tapi tentunya, untuk membeli di saat harga sedang rally, atau sedang breakout, dibutuhkan nyali yang cukup tinggi. Jadi, itulah jawaban saya terkait pertanyaan teman-teman yang sudah nulis di kolom komentar terkait prospek ke depan saham nikel. Dan bagi teman-teman yang berharap harga nikel akan naik lagi, kemungkinan hal tersebut tidak terjadi di tahun ini ya teman-teman. Tapi, di beberapa tahun ke depan, saat suplai nikel sudah berkurang, bisa jadi disitulah harga nikel mulai naik lagi. Jika teman-teman punya pertanyaan lain, ataupun ada ingin saham yang dibahas, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan supaya teman-teman tidak ketinggalan pembahasannya, pastikan teman-teman sudah like dan subscribe YouTube Meja Saham.